Oke, di tampak depan sini kelihatan ya yang paling keren adalah grillnya ini aja Bener-bener desainnya itu dipikirkan, ini namanya parametric jewel, ya kan grillnya ini Tapi yang unik adalah ada lampu yang tersembunyi, Mek Weh, yang mana nih? Nih, kita nyalain ya, nih saya nyalain dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Teguh Nah, kalau kalian udah lihat video-video yang udah saya tayang sebelumnya Kemarin saya sudah bikin review Santa Fe, itu sama bro Terry Kalau belum, nanti linknya saya taruh di atas, kalau nggak di deskripsi Terus yang mungkin sudah tayang juga, itu review Palisade, itu sama bro Dhani, juga sudah tayang Kalau belum nonton, kepoin ya, nanti linknya saya taruh di deskripsi Nah, di samping saya ini ada Hande Kereta Bukan kereta pakai kak ya, tapi cereta Bacanya kereta Ini Hande pertama yang dibuat di Indonesia ya Tentunya kalian nggak usah ragu lagi, karena si Hande ini sudah bangun pabrik sekitar 77 hektare sekarang Artinya memang si Hande ini serius menggarap market di Indonesia Dan tentunya si Hande Kereta ini, tentunya dari after sales-nya menarik banget penawarannya Kali ini dibantu sama tim saya, sama May Halo May, sini May Joy nih Ini pertama kali nggak, May? Bikin vlog sama, ya bikin vlog gitu loh Bikin vlog pertama kali nggak? Atau udah pernah sebelumnya? Sebelumnya udah pernah sih Udah pernah ya, udah pengalaman lah ya Dulu sama siapa biasa? Dulu biasanya sama rekan juga Kita dulu bikin video tentang mobil, tapi yang dulu itu mobil-mobil nggak baru sih Jadi kali ini, May sama saya mau review Hande Kereta Dan asal teman-teman tau ya, si May ini total udah SPK berapa untuk kereta ini? 6 Ada 6 ya Dan itu semuanya hanya lihat dari? Brosur Hanya lihat dari brosur ya Jadi buat teman-teman yang pengen berkunjung, pengen ketemu Mbak May Datang aja ke sini ke Hande Margonda Depok ya Patokannya tuh setelah Margo City, maju dikit ada dalam merah ya Maju dikit aja udah, nanti ada dealer kita sebelum pembensin cell gitu Nah Mbak May, kalau ada yang mau tanya-tanya, mau tanya harga, cash, credit, boleh telpon atau WA kemana nanti? Boleh Kalau kepo-kepo nih sama Hyundai Kereta ini bisa datang langsung ke dealernya sini ada di Margonda Atau boleh WA saya langsung Nomor ya, sebutin? 089-5363-109-507 Online 24 jam Online 24 jam ya, gitu loh Yuk, nggak pake lama nih, Mbak May juga penasaran, saya juga penasaran, teman-teman juga penasaran Yuk kita langsung review mobilnya aja, nggak pake lama Oke, May, ini pasti penasaran Harganya dulu berapa nih? Oke, untuk harga yang ini Ini tipe tertinggi, ada di tipe Prime Dia khusus EVT ya, kalau tren, automatic Itu di harga Rp 399 juta Jadi kereta ini ada 4 tipe Tipe terendah itu ada tipe aktif Aktif itu hanya di manual saja itu dengan harga Rp 279 juta Itu yang paling murah ya? Paling murah Terus yang kedua itu tipe Trend Di tipe Trend itu ada 2, ada manual, ada Matic Nah, untuk manualnya itu ada harga Rp 299 juta Untuk Maticnya harganya Rp 319 juta Nah, untuk tipe ketiga itu di tipe Style Ya Dengan harga Rp 359 juta Betul Nah, masing-masing itu yang ada 2 tone sama 1 tone itu hanya di prime aja? Iya, hanya di prime Nah, kemarin kan ada, saya ada nonton juga tuh Ada baca-baca di website juga Katanya, mobil yang bisa dipadu-padankan sesuai keinginan customer Itu menarik banget loh sebenarnya Iya Itu namanya, kalau nggak salah nih, my own kereta Nah, itu dari tipe yang mana bisa dibikin? Tipe Trend Dari tipe Trend, berarti dari harga dasarnya Rp 319 juta ya? Itu bisa ditambah apa aja, Mie? Bisa ditambah Kalau di tipe Trend itu kan kita kehilangan sunroof panoramik Terus dengan audio boso juga nggak ada Terus, apa namanya, air purifier yang di dalam itu nggak ada Terus untuk di tipe Trend itu Fitur yang hilang itu, dia kayak LCA, LKA itu nggak ada Fitur safety-nya ya? Fitur safety-nya Nah, itu bisa ditambahin, fitur safety-nya? Bisa Menarik banget ya Jadi mungkin ada beberapa yang kayak misalkan ini Saya mau pakai tipe yang prime kayak gini Tapi saya nggak mau sunroof Misalkan Berarti dia sebaiknya ambil si Trend Tapi dia ditambahin aksesoris Kayak misalkan bose Terus teknologi safety-nya, air purifier gitu ya Jadi dia nggak ambil sunroof-nya bisa kan? Nah, jadi ini kayaknya Setahu saya kalau di luar negeri itu udah banyak, Mie Udah banyak Cuma kalau di Indonesia ini baru pertama kali Ibaratnya kayak Kamu jadi arsitek tuh Kayak jadi desain Kamu bisa desain mobil sendiri loh Menarik banget ya Menarik Oke, harga di situ nanti lebih lanjut Kalau pengen tangan cicilan Boleh telepon atau WM aja Nanti lainnya saya taruh di bawah sini Yuk, sekarang kita mau lihat nih Tampilan depannya nih Kayak gimana? Di sini kita lihat untuk kuncinya kereta sendiri ya Di sini ada 4 tombol Paling atas itu biasa untuk menguncinya Terus nomor 2 itu untuk membuka Nomor 3 ini tubuh hot Jadi kita bisa Apa namanya, menyalakan mesin Atau memanaskan mesin Jadi jarak minimal itu 10 meter 10 meter ya Jadi kalau misalnya pas lagi mager ya Misalkan ya Saya mau berangkat nih Mobil lagi di parkir di luar Ke panas gitu kan Jadi starter mobil aja Dan AC tetap langsung nyala kan Langsung nyala Jadi pas kita Mau berangkat Mobil udah langsung ready Adem Tapi aman Posisi mobil masih terkunci kan Terkunci Jadi safety Safety Dan itu Kalau misalnya kita gak datengin Lebih dari 5 menit Dia otomatis mati Mati sendiri Jadi kita gak perlu ke depan Terus yang bagian bawah ini apa Mi? Ini bagian bawah ini Ini untuk membuka bagasi Jadi kalau kita Habis belanja Atau kita bawa barang apa-apa itu Kita gak usah Apa namanya Harus buka Kunci mobil terlebih dahulu Kita cuma cukup Buka bagasi aja Nanti yang pintu yang terbuka Cuma bagasinya aja Itu penting banget Mi Tau gak kenapa? Jadi kayak misalnya gini loh Kamu habis belanja nih Kamu habis belanja di Indomaret atau dimana ya Mobil kamu ngarep ke depan Kamu buka bagasi Kalau mobil lainnya kan Kadang pintunya langsung kebuka semua nih Takutnya ya Namanya kejahatan Selalu ada Ada pada saat Ada kesempatan Takutnya ada orang iseng Maling baju Eh maling baju Maling dari bandar di depan gitu Jadi gitu Pas pada saat kita sibuk nih Mengletakkan barang-barang di belakang Tiba-tiba ada yang buka Yang ini aman Karena ini Begitu yang bagian bawah Aja dipencet itu Yang terbuka Hanya pintu bagasi aja Gitu jadi aman banget Tapi ini ada kunci manualnya gak May? Kunci manualnya ada dong Coba Gimana bukanya Kita masih Kita baru May baru pertama kali loh Lihat Jadi tuh Bisa dipakai secara manual Khawatirnya kalau pas Baterainya habis Gitu Oke Di tampak depan sini Kelihatan ya Yang paling keren adalah Grillnya ini aja Bener-bener desainnya itu dipikirkan Ini namanya parametric jewel Ya kan grillnya ini Tapi yang unik adalah Ada lampu yang tersembunyi Weh Yang mana nih? Nih kita nyalain ya Nih Saya nyalain dulu Tuh Oke Ini May Jadi grillnya Menyamar ya Bukan grill yang menyamar DRLnya yang menyamar DRL menyamar Desainnya sama persis Dengan grill sininya kan Tapi kalau dari Jauh kan kelihatan Kalau lampunya gak nyalakan Dia kayak grill gitu Gateng banget ya Tentunya lampunya sudah LED Cuma memang lampu sininya belum Nah ini lampu jauhnya disini Gitu Dia memang gak ada fog lamp ya guys Jadi kayak rata-rata Si Santa Fe juga gak ada fog lamp Palisnya juga gak ada gitu Nah khusus untuk tipe yang ini ya May Ini paling tinggi ya Tipe Dapat tambahan ini ya Untuk tipe prime Dia jadi ada tambahan grill bawahnya Pak Tambahan grill bawah Dan ada list merah Menambah kesan sporty Lalu disini Biasanya kalau mobil-mobil grill kan di atas ya May Di bawah kap mesin gitu ya Dia grillnya di bawah sini Ini warna silver Tuh Ganteng ya Memberikan kesan tegas gitu ya kan Ganteng Pak Oke Ini bagian mesin ya Nih mesinnya ini Dia pake smart stream Nah G1.6 MPI Inline 4 silinder Size ini 1497 Atau kita bisa sebut 1500 ya Nah tenaganya berapa May Tenaganya 115 Di RPM 6300 ya Nah kalau torsinya berapa 143,8 Di RPM 4500 Lumayan sih Lumayan gede sih Nah kemarin ada subscriber saya tuh yang suka komen Kok gak ada peredam mesin sih Kayak gitu loh Suka nanya kayak gitu Terus kayak after salesnya nanti gimana gitu loh Gimana menangnya itu kalau jawabnya Memang kalau bensin itu kan biasanya Gak ada ya Pak untuk peredam mesinnya Jarang gitu Kalau mungkin untuk di diesel kan ada ya Peredam mesinnya Di sini ya Yang biasa di sini ya Tapi kita nanti bisa langsung coba aja Kita masuk ke dalam Itu dia redam atau berisik gitu Ya Dia redap maksudnya Kedap suara apa enggak gitu Memang setahu saya Jadi beberapa kalau kayak di brand lain Kayak misalkan mesin bensin itu memang Gak ada Tapi kalau mesin dieselnya ada Tapi balik lagi sesuai kebutuhannya Mungkin ya Iya Tapi kita lihat Karena setiap produk itu pasti ada kelebihan dan kekurangan Kalau di sini sih saya lihat Kelebihannya cukup lumayan banyak gitu loh Jadi ini Pak untuk Hyundai ini Sebelum dia merakit mobil itu Rangkanya itu dia udah kasih peredam dulu All tipe All tipe ya Jadi ini dia akan Apa namanya Dia akan Menelisir ini ya Keberisikan atau kebisingan itu Untuk di dalam kabinnya gitu Ya Dia buat info aja Ini penggerak roda depan ya Ini penggerak roda depan Gitu Nah Yang itu Meh jelasin yang soal kelebihan Apa namanya Selling point dari si kereta ini Yang kemarin saya denger Katanya ada garansi berapa Kayak gitu Ya Itu untuk keretanya sendiri ini Ini promonya luar biasa ya Karena Selain dia untuk garansi Mesin dan garansi servisnya 5 tahun Dia juga dapat garansi spare part Pak 4 tahun Oh garansi spare part juga Dapat ya Dapat juga Garansi spare part 4 tahun Dan garansi mesin 5 tahun Tapi susah buku panduan ya Buku panduan service Terus selain itu Dia juga Si Hyundai ini juga Buat kita nyaman nih Jadi kalau kita lagi sibuk nih Kita gak bisa Untuk service Kita tinggal telepon aja Untuk Diantar atau dijemput lagi Untuk servisnya Pak Jadi kita bisa Telepon Hyundai nih Saya lagi sibuk loh Saya pengen mobilnya di service nanti Kita jemput mobilnya Untuk semua tipe Atau hanya ini aja Hanya kereta aja Wah berarti sih kereta ini Sangat spesial ya Iya Terus Mei Aku juga baca-baca tuh Ada di billboard ya Kemarin saya keliling kan Semarang ya Ke Jogja Billboard itu Baliho ya Dimana-mana Yang saya lihat Dia kerjasama sama Si siapa namanya itu Erika Sama seniman kan Terus ada lagi ntar Kontes jalan 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 Bukan kontes ya Jadi di undi ya Undi 100 customer ke Korea Menarik banget ya sih Menarik banget Di undi lumayan Terus yang ada katanya Buyback ya 70% Oh buyback garanti Iya Maksimal 3 tahun Maksimal 3 tahun Jadi nanti kalau kita Udah beli kereta nih Kita pengen update lagi Pengen upgrade Misalkan dia pakai 3 tahun Aduh kayaknya Wah naik jabatan nih Atau bisnisnya lagi naik Pengen ganti ke Santa Fe Atau Palisade ya Ini dijual Nah ini digaranti 70% Dari harga Beli selama 3 tahun ya Jadi kalau gak salah 10% per tahun ya Itu menarik banget Jadi cuma aruhi 30% Dan ada fitur lagi Yang canggih Gak kalah canggih Dibandingin brand lainnya Itu ada namanya Blue Link Coba mungkin biar videonya Gak kepanjangan Nanti kita bahas lain kali ya Tapi kurang lebihnya Blue Link itu Bisa apa aja Me? Blue Link itu Kita itu nanti Bisa mengoperasikan Mobil ini lewat HP Jadi ketika nanti Kita beli mobil ini nih HP kita akan Kita koneksiin Ke Blue Linknya di dalam Jadi Blue Link itu Bisa untuk Apa namanya Mematikan atau Menyalakan mesin Dari jarak jauh juga Bisa Pak Kalau kita keluar kota gitu Takut mobil kita dicuri ya? Enggak sih Kalau untuk memanaskan mobil aja Oh manasin mobil Kalau ditinggal di rumah nih Kan gak ada orang Kita memanaskan mobil bisa Kalau kita keluar kota Oh gitu ya? Iya Dengan timer Ada timernya ya? Ada timernya ya? Ada Oke Jadi gak usah takut khawatir Mobilnya Soak akinya Iya Oke oke Mantem-mantem Terus nanti itu kita bahas Bahas nanti deh Pokoknya kurang lebih kayak gitu Jadi ada geo-fencing juga Kalau dari sebelah Samping sini nih Jadi kalau mobil kayak crossover SUV Rata-rata dia pake fender Samping kayak gini ya Vendernya tuh warna dop Hitam Jadi ini ada tujuannya Jadi kalau ada Kerikil-kerikil gitu Gak langsung kena ke bodi mobil Kesini kan gak gampang lecet Nah velgnya dia Profilnya 215 60 ring 17 ya Iya ring 17 Warnanya dia Dia dua warna Silver sama Hitam Bautnya ada 5 gitu Nah terus ada apa lagi Me? Ada lampu spion Spionnya gimana? Untuk spionnya dia Udah pake elektrik ya Jadi Apa namanya Sudah retractable ya? Udah bisa lipat ya? Iya Oke Sudah bisa lipat Terus di bagian samping sini Udah pasti ada smart entry Bisa dipake kiri kanan? Bisa Handle-nya sudah chrome Nah khusus bagian belakang Dia Bisa di operasiin Tapi tombolnya cuma satu Gitu Terus di bagian bawah Ini juga ada side skirt Oh di bagian bawah Juga ada alis merah juga nih Me? Iya Ini juga nyesuaiin warna juga? Ini kanan-kiri sama depan Cakep banget ya Nah disini pilar-pilarnya sini warnanya dope ya Warna dope Tuh Dan disini Ini juga hitam semua nih Sampai belakang sih Jadi keliatan banget warnanya dua warna ya Hitam sama merah Ini ada air frail juga ya Iya Jadi Apa yang namanya Aksesoris wajib Yang dipake Biasa mobil crossover atau SUV Oh SUV Gitu Ke bagian belakang nih Tolong dijelasin Jadi saya pengen tau Yang dijelasin Me sama customer Itu bener-bener gak ngeliat mobil ya Apa sih yang dijelasin ke customer Kayak gimana fiturnya Coba bagian belakang apa? Bagian belakang nih Pasti orang mau beli mobil Kita pasti lihat dulu Pertama penampilannya Nah pada saat itu kan Kita belum ada Show unitnya nih Seperti ini nih Nah untuk itu Mereka mesti nanya Model-modelnya Dia seperti apa sih Nah untuk bayangannya itu Kita cuma bilang Model itu Kita hampir mirip Sama HR-V Gitu Tapi untuk tampilan belakangnya Dia lebih keren Sangat banget ya Lihat deh Lamunya LED Terputus 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 gini ya Jadi si Santave Si Palisnya juga terputus ya Santave juga Unik banget sih Jadi ini kayak boomerang gitu pak Iya boomerang Cakep banget ya Cuma memang lampu saya ini Memang belum LED Gampang lah itu Bisa ditambahin lagi Terus di bagian atas Antainya sudah sub-fin ya Iya Antainya sudah sub-fin Ada spoiler Hickman stop lamp Devoker juga ada ya May Ada Dan disini jelas-jelas gede nih Cerita Cerita Ada cerita Kamera mundur juga udah pasti ada Sensor juga Sensor-sensor ada Nah di bagian bawah juga sama ya May Nih ada bumper bawah Disini juga ada alis merah juga ya Ada alis merah Cakep banget sih Tuh Cakep dia May dari tadi kita ngomongin Ini Itu kita sampai lupa bahas dimensinya Nih Dimensinya itu Panjangnya Itu 4 meter 300 300 Berarti 4 meter 31 cm 4 meter 31 cm Wheel base nya lumayan panjang 2,6 2,6 meter Lumayan panjang Jadi mobilnya kalau Wheel base nya semakin panjang Itu berkendara Kita di dalam juga Lebih nyaman sih gitu Nah kalau tingginya Tingginya berapa itu Tingginya itu 1,630 Tingginya 1,630 Nah ground clearance nya Sekitar 20 cm Nah kalau lebarnya itu 1,790 ya Lebarnya 1,790 Jadi buat kalian Yang mau ngukur garasi dulu Tolong dicatat Nanti Dimensinya saya taruh di layar aja Jadi kalau mau ngukur Ngukur garasi gitu kan Ini bagasinya gede banget Bansernya dia juga ada Di bawah sini Itu juga lebih bersih ya Nggak kotor Nggak kepanasan Nggak kehujanan Nah di bagian sebelah sini Ada lampu bagasi Ada power outlet Dan Nah yang menarik Speakernya May Ada 8 Pake apa? Pake bose Pake bose Nanti kita tes Suaranya tuh enak banget Pake bose Dia ada 8 8 ya Mantep banget ya Bagian 8 sudah Kita mau langsung masuk yuk Oke Jadi kuncinya sudah dipegang Sama me Untuk masuk Udah seperti biasa ya Tinggal pencet tombol aja Pencet tombol Udah Oke Kita lihat nih Disini Seperti apa fiturnya Di sebelah sini Ini sudah soft touch ya Ini juga Rapi Cuma memang Disini tuh memang Masih plastik biasa Tapi nanti kita lihat ya Desainnya ini Seolah-olah tuh melingkar Menyambung sama Dashboard yang di tengah Itu Sudah pasti ini sudah retractable Dan disini udah ada power window off Seperti biasa Nah yang menarik disini Yang saya bilang Nah disini speakernya sudah bose Nanti kita coba dengerin Speakernya tuh sebagus apa ya Seenak apa Disini ada cup holder Ini ada 3 ya Jadi sebenernya Kalau memang kemarin Video-video saya tuh banyak banget Yang orang mau cari mobil keluarga Itu suka compare Atau suka cari ini Jadi kalian kalau cari mobil keluarga Butuh 2 baris Boleh nih Dipertimbangin banget Oke Ini joknya Sudah kulit Kualitasnya ini Hampir sama dengan Ada di Santa Fe Maupun di Palisade Cuma beda 1 level aja Ini juga desainnya Keren banget Sudah kulit Disini tuh ada kayak list-list Warna silver ya Me Yuk kita masuk deh Kita masuk Dan disini Ada Jaster Jadi buat kalian yang tinggi Ini cocok banget Bisa diatur ketinggian Dan ini sudah ada Nih Sudah bisa di tilt Dan Teleskopik Nah buat orang yang tinggi Ini cocok banget Dan disini Lingkar stirnya Dia sudah kulit Dan desainnya memang Menarik ya Disini ya Me Dan disini tombolnya Banyak banget Ini ada Cruise control Ada untuk Eline capping assist Ini untuk Volume audio juga Dan disini ada Ada voice command Ada mode Terus ada telepon juga disini Dan disebelah sini Kalau diperhatiin Ini ada tombol Untuk yang tiptronicnya Jadi kalian misalkan Pengen merasakan sensasi Berkendara secara manual Bisa pakai sini Lampu udah pasti Sudah automatic Ya Gitu Oke sekarang Sudah di dalam Kita mau nyalain mesinnya Coba Me Nyalain nih Injek rem Wah Speedometer digitalnya deh Benar-benar Full digital ya Lihat Ini apa ini Ini apa sih Ini air purifier Dan ini Kita bisa atur Tuh Tuh Kalau misalkan Ini modenya tuh Bisa kita pilih Ini ke kunci kan Karena ke lock Tuh Sudah Ini kita bisa atur Modenya Turbo Auto Atau normal Ini berarti Mobilnya fiturnya Banyak banget ya Iya Jadi darat tetap segar Menjaga darat Jadi pas banget Lagi jaman covid Kayak gini ya Oke Jadi ini ada Drive mode nya Nah itu Kalau diputer-puter Itu ada Eco mode Itu berkendaranya Irit Kalau digeser lagi Itu diputer lagi Normal Lalu digeser lagi Itu jadi mode sport Jadi lebih responsif Nah Kalau yang smart ini Dia akan ngebaca Sesuai Cara berkendara kita Nah Kalau dipencet tombol Itu nanti bisa berubah Jadi snow Bersalju Terus mud itu Lumbur Sama yang pasir Paling yang kau pakai Di sini ya Hanya yang mud Sama sand aja ya Di bawah ini ada Nyalan lampu-lampu Ambien slide gitu ya Jadi buat tempat minuman Ada ambien slide nya Terus ada Rem nya sudah elektrik ya Elektrik dan juga Sudah ada auto hold Yang menarik Ini ada Itu juga ya Ada pendingin pada kursi Kanan kiri ya Nah itu ada Tombol video Apa tuh Ini untuk Layar Untuk layar belakang ya Jadi bisa dipakai Dipencet nanti Bisa lihat di belakang Ada apa ya Nah untuk AC dia Semburannya sudah cukup Lengkap ya Jadi ada Defogger depan ada Defogger belakang ada ya Cukup lengkap sih dia Terus itu ada Power outlet Itu ada power outlet ya Disitu USB charger Yang keren lagi Itu ada ambien slide nya ya Iya Ada ambien Nah itu desain itu loh Desain itu seolah-olah Melingkar ya Tuh Nyambung 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 Cakep banget ya Nah ini di atas-di atas Ini ada apa aja nih Tuh Keunikan dari Hyundai kereta ini sendiri Ini ada tombol SOS nya Oke Hanya kereta aja ya Kereta aja Ketika kita sedang keadaan darurat Kita tinggal Tekan tombol SOS nya Nanti Kita akan terhubungan langsung Dengan call center Oke Nah ini Yang menarik lagi adalah Ini ada sinyal-sinyal Apa ini Tuh kayak sinyal ya Kalau misalkan Ada dua tuh Apa itu Ini untuk sensor ya Kalau ketika kita Sedang berpergian nih Kita rame-rame Nah ada yang Ketinggalan Masih tinggalin di mobil Nanti dia akan Sensor nya akan ngebaca Jadi mencegah Tertinggal di dalam ya Nah yang itu ada Sensor-sensor tuh Itu sensor untuk baca Yang lain Capping asus Dan segala macam Nah yang gak kalah menarik adalah Ada namanya Panoramic super besar Coba Mbak May Buka Waduh Mantap Guys Gila Luar biasa Gede banget Tuh Gede banget ya Gede banget Saya sampai mau lihat Wah jadi saya bisa berdiri Disini nih Tuh Bisa lihat Kita lihat dari sini tuh Wah Super besar Dan kalau misalkan Teman-teman Pengen beli ini Mbak May Misalkan dia pengen beli Yang tipe di bawahnya Pasang ini Bisa ya Berarti pesen My own kereta Jadi gak Misalkan Aduh Kalau 399 kemahalan Yaudah Beli yang tipe trend Tinggal tambah-tambahin Gitu Di kereta ini Sudah ada wireless charger Tuh Udah posisinya Ngecas ya Tuh Posisinya ngecas Tapi kalau misalkan Kalian handphone yang gak support Tinggal beliin casingnya aja Gitu Oke guys Ini mau ngetes Seberapa mantepnya Pintunya si kereta ini Pas dipegang sih Berasa mantep ya Kita coba tutup Ini gak perlu Pake tenaga berlebih Pintu belakangnya Ini termasuk Bukaannya juga cukup gede Jadi mungkin Bagi teman-teman Yang badannya agak gede Atau Mungkin ibu hamil Atau lagi bawa anak Kan takutnya sempit-sempit Ini cukup gede ya Cukup gede ya Coba kita tutup pintunya Seperti apa Cukup mantep sih Nah handle juga Sudah pasti chrome Ini juga sudah Soft touch juga Sudah soft touch ya Nah Ini juga speakernya Boze juga Ada tempat cup holder ya Jadi Ini bisa buat Perjalanan jauh juga oke Nah sekarang Mbak May coba masuk Ini posisi duduknya Ini joknya memang Mati ya Ini joknya memang mati Tapi kalau misalkan Kalian gak mau pake Joknya bisa dilipat Separuh Dan pasti ada ISO fix Jadi bisa buat cantolan Kursi bayi Kayak gitu Ini ada side back pocket Gue deketin deh Nah untuk ukuran kakinya Gimana May cukup lega Cukup lega Perjalanan jauh juga Enak ya Gak terlalu menek Banget untuk kakinya Oke Lalu di bakang sini Ada side back pocket Sebentar kok gelap ya Nah disini ada Side back pocket juga Terus disitu ada AC Ada Itu semburan AC Di bagian bawah situ Jadi Gak pasti Gak panas gitu kan Terus ada power outlet Disitu ya USB charger Disitu Oke May coba duduk Sebelah sana May lihat Itu ada armrestnya juga Ini kalau gak salah Nah ini ya Kalau mau lihat Joknya kayak gini Kok gelap ya Oh itu ditutup ya Nah ini di bangku keduanya May duduk disebelah Nih May tingginya berapa 162 162 Jarak kepala cukup oke Oke Cukup oke ya Cukup oke Terus itu ada armrestnya juga Cobain Tuh armrestnya May Disebelah kanan Armrest itu loh Bisa ditarik bagian tengah Nah Disitu ada armrestnya Tuh bisa buat sandaran tangan Cukup oke ya Dan ini untuk tampilan dari jok kulitnya Desainnya cukup oke Dan itu ada isofix juga Bisa buat cantolan baby car seat Gitu ya Nah di bagian sini Ini juga ada blower AC Tuh ada blower AC Di bagian bawah ada USB charge Nah ini si air purifier Ada ambience lightnya juga Lalu di sebah Belakang sini juga ada Side back pocket juga gitu loh Nah airbag juga ada Sampai Pilar-pilarnya juga Yang tadi saya cerita tuh Ada airbagnya juga Disini juga ada airbagnya juga Karena di tengah itu Ada panoramik Jadi lampu bacanya dia Letaknya tersembunyi Disitu Nah Lampunya sudah LED juga ya Gitu Oke guys Jadi tadi sudah lihat-lihat Semua sama May Jadi fiturnya tadi banyak banget Coba kita ringkas ya Apa nih yang pertama Selain mesin 1500 cc Dari sisi safety Dia tadi ada rear cross traffic alert Ada line capping assist ya Jadi Anti nabrak mobil depan Anti mundur juga Nabrak mobil orang Ya kan Terus ada lagi Line capping assist ya Jadi dia menjaga Agar mobil ini selalu ada Di batas marka jalan Takutnya ngantuk atau apa ya Dan dia juga ada teknologi yang Kalau pas lagi Deket banget sama mobil depan Dia sampai ngerem banget Kalau dari blue linknya sendiri Sementara ini gratis selama 3 tahun Jadi itu fitur Ada bisa buat nyalain Nyalain mesin Pematikan mesin Untuk tracking GPS juga Iya Kalau kita ke mall tuh Kita lupa parkir Kita juga bisa tahu Oh gitu ya Letak parkirnya dimana gitu ya Atau misalkan buat cariin pasangannya Takutnya macem-macem kemana-mana Bisa ya Bisa banget ya Nah Fiturnya sendiri tadi udah lihat banyak kan Jadi Udah ada wireless charger Udah ada panoramic Bisa dibuka full Ada air purifier Cocok banget lagi di masa pandemi covid Seperti ini ya Terus ada tombol SOSnya Kalau kita butuh bantuan darurat Oh iya Mantep banget ya Terus kalau buat kalian yang merasa Misalkan udah 3 tahun Bosen nih pengen ganti mobil Handy yang lain gitu ya Jual lagi ke kami Dapet Resale value Selama 3 tahun Diganti 70% Ada satu lagi nih Pak yang kita ketinggalan tadi Oh iya Apa nih Jadi Kita dapet garansi langsung dari Hyundai Jadi Ketika kita mengalami kecelakaan parah 70% itu Kita diganti Mobil yang baru Dengan tipe dan warna yang sama Oke Jadi kita berkendara Lebih tenang juga ya Berkendara lebih tenang Nah kalau cara tampilan sendiri Sudah fresh banget ya Maksudnya Mie Kemarin Kalau misalkan saya tahu ya Saya bakal pindah ke Hyundai Saya pasti ambil ini Karena kemarin Saya kan cari Mobil keluarga Cuman Saya sendiri pengalaman pakai RAS kan Kita gak boleh jelekin brand orang Gak boleh Kita gak jelekin Cuman saya pakai Cuman artinya kan gini Saya kemarin ambil RAS tuh Karena saya rasa Dengan budget segitu ya Kan harganya Kalau kesini sih memang Mungkin agak jauh ya Tapi Kan dengan fitur dan segala macem Kita patut pertimbangin juga Karena saya sendiri pakai RAS itu kan 3 baris ya Baris ketiganya kemana Mie Saya lipat Gak kepake Gak kepake Jarang pake Jadi buat teman-teman Saya coba deh Comment Kalian yang pakai mobil 3 baris Sering kepake gak bangun ketiganya Jarang Paling kepake pas Lagi mudik Atau lagi basker rame-rame Jadi memang mobil ini Compact banget ya Nyebutnya SUV compact ya SUV compact fiturnya Bejibun Oke Sekian dulu reviewnya Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran Pengen tahu Unitnya ini Pengen lihat langsung Datang aja kesini Ke Hande Margunda Depok Patokannya setelah Margo City ya Setelah Margo City Sebelum omensial Terus kalau misalnya Pengen tanya harga Mau cash Mau kredit Boleh tinggal telpon W aja Berapa Mie? 089 5363 109 507 Ya Biar gak beli kucing dalam karung ya Jadi kalau kalian pengen merasakan Kira-kira Kalau misalnya beli Hande Itu bagaimana After salesnya dan segala macem Beli ini Karena sudah dijamin ya After salesnya Garansinya dan segala macem Fiturnya juga seabrek banget Sekian dulu video dari saya Kalau misalnya pengen dibuatin konten apa Tinggal komen Jangan lupa follow instagram saya juga Eteku.ku Dan instagram Hande Margunda Hande Margunda Depok Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama customer Itu bener-bener gak Gak ngeliat mobil ya Apa sih yang dijelasin ke customer Kayak gimana fiturnya Coba bagian belakang apa? Bagian belakang nih Pasti orang mau beli mobil Kita pasti lihat dulu Terima kasih telah menonton